Polisi mengungkap kondisi terkini sopir Fortuner berinisial AM yang tertembak pistol majikannya berinisial E Peristiwa penembakan itu terjadi di Jalan Daksa Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 17 Februari 2023 malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Sementara ini polisi mengatakan korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Setiabudi, Jakarta Selatan Ia memastikan E bukan anggota Polri melainkan seorang pekerja swasta Di sisi lain polisi juga menyebut E telah mengantongi izin untuk memiliki senjata api Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan E sebagai tersangka E juga telah ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan Polisi mengungkapkan tersangka E dijerat dengan pasal berlapis Kejadian bermula ketika korban mengendarai mobil Fortuner hitam berpelat nomor B1154ZF Sedangkan pelaku duduk di kursi belakang sebelah kiri Di dalam mobil pelaku memeriksa tas perisi senjata api miliknya Ketika itu pelaku hendak mengunci pistol tersebut Tembakan itu mengenai bagian belakang kepala dan kening kiri korban Telah terjadi penembakan yang dilakukan pemajikan Terhadap sopirnya atau teleponnya Kemudian luka yang dialami ada di kening sebelah kiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.